Saudara warga Lebak Bantan dikejutkan dengan penemuan sekitar 30 kardus berisi ribuan kartu Indonesia pintar yang berserakan di sebuah lapak penjual barang bekasi atau masuk kami barang bekas di Jalan Raya Rangkas Bitung, Cipanas, Kecamatan Rangkas Bitung. Dalam video yang direkam warga ini terlihat ribuan kartu Indonesia pintar yang berserakan di sebuah lapak penjual barang bekas yang berada di Jalan Raya Rangkas Bitung, Cipanas, Kampung Kandang Sapi. Video ini mengejutkan warga karena kartu Indonesia pintar yang seharusnya berada di tangan para siswa ditemukan malah berserakan di lapak barang bekas. Ribuan kartu Indonesia pintar yang ditemukan berserakan di lapak barang bekas ini sebagian telah diamankan petugas kepolisian sebagai barang bukti bagi penyelidikan sedangkan sisanya telah diamankan oleh pihak bank. Tapi rata-rata swasta. Tahu gak sih itu apa gitu? Wah, aku beli. Nggak tahu, yang beli kertas itu aja dalam kartu. Nggak tahu ada pintar, nggak tahu ada apa, nggak tahu gitu. Datang langsung apa? Ya, saya bayar aja. Sampah itu, sampah BNI. Menurut aja. Oh, jadi yang jual itu bilangnya sampah BNI gitu? Iya, sampah BNI atau saya bayar kalau ini lepas. Itu waktu, udah lama belum sih itu pas itunya? 10 harian paling. 10 harian.